Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar Masya Allah semangatnya teman-teman Usada, tau gak hari ini hari apa? Hari ini hari Rabu Tahun 16 September tahun 2020 Coba aku seradati ya, mau dengar dulu Yael-Yael calon halifahnya Halifah rumah, cerdas, beranak mulia, sehat, selalu semangat, Allahu Akbar Masya Allah semuanya pasti teman-teman di rumahnya sudah sholat Tuhan Pasti sudah Sudah privat ikro, sudah terhadap sehat Quran Dan jangan lupa selalu murojaan di rumah ya Murojaan dari Quran surat Al-Fatihah ya Biar hafalannya lancar Sebelum kita melakukan kegiatan belajar dari rumah, kita berdoa dulu yuk Di tangan ini ada doa, di mulut ini ada doa, di hati ini ada doa, esok lusa tetap berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, dengarkanlah doaku Ya Allah, ya Tuhanku, kaburkanlah doaku, amin Doa sebelum belajar Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan qayyibah wa amalam mutaqabbalah Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rizki yang baik serta amal yang diterima Doa tambah ilmu Rabbi zidani ilma wa rizqani fahma Ya Allah tambahkanlah ilmuku dan mudahkanlah pemahamanku Amin Masya Allah mudah-mudahan kegiatan belajar dari rumah hari ini berjalan dengan lancar Amin Nih teman-teman, hari ini kita kegiatannya yaitu masih mengenal kebutuhanku Kebutuhanku yaitu makanan sehatku Di kemarin kan kita sudah mengenalnya makanan pokok Makanan pokoknya sudah mengenal makanan pokoknya nasi Singkong Hari ini kita mau mengenal yaitu makanan pokoknya jagung Anak-anak tau gak jagung? Tau dong Tau dong Pasti anak-anak suka makan jagung Suka Ustara Apalagi jagung manis itu Iya sekali Ustara Tau gak manfaat jagung itu? Manfaatnya banyak Ustara Manfaatnya banyak Ustara Banyak sekali Pasti mengandung vitamin Ustara Ya betul Mengandung vitamin apa ya? Mengandung vitamin B Ya manfaatnya paling Ustara Selain itu jagung juga berguna untuk melancarkan pencenaan kita Oh iya Sedang terus selanjutnya jagung juga bisa untuk menyehatkan kulit kita Wow Jadi kalau kita sehat makan jagung kulit kita akan selalu bagus Ustara Iya betul Katanya jagung itu manfaatnya juga bagus untuk mata Iya kesehatan mata Untuk kesehatan mata seperti wortel Iya Wartel, tomat Ternyata jagung juga bagus untuk kesehatan mata Nah satu lagi Ustara manfaatnya Apalagi Ustara Untuk kesehatan jantung mata Iya kesehatan jantung juga Iya Manfaatnya banyak sekali Nah Tapi anak-anak juga gak boleh berlebihan Ustara Iya Harus secukupnya Nih ada yang tau gak kalau jagung itu dibuatnya berasal dari apa ya? Jagung itu berbesar dari kebun Kebun Iya Yang ditanam oleh petani Petani itu menanam jagung dengan Dari jijik jagung Dari jijik jagung dipelihara, disiram, dikasih pupuk Sehingga menghasilkan Pohon jagung Pohon jagung Pohon jagung Pohon jagung itu Diciptakan oleh siapa ya? Oleh 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 Sudah 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 bisa dibikin puding yang bisa dibuat jadi jasuke jagung, susu, keju ada juga ya jagungnya itu seperti ada akong-akongnya gitu lah misalnya kayak ada bumbungnya duduk dibikin apa ya? bumbung itu juga enak ya bisa juga lah ustadah katanya bisa dibikin bubur jagung ternyata banyak ya banyak olahan yang terbuat dari jagung anak-anak boleh gak berkreasi ustadah melakukan percobaan dari jagung iya jadi kegiatan anak-anak nanti kita melakukan percobaan dari bahan jagung anak-anak boleh digoreng jagungnya iya boleh boleh bikin puding jagung boleh bikin polpon yang ada bumbungnya iya boleh anak-anak melakukan percobaan dari bahan jagung jangan lupa selama prosesnya itu di video ya ustadah ya di video pasti bisa dong ustadah ya pasti bisa di video selama percobaan juga jangan lupa dibimbing oleh bunda-bunda iya iya nah ustadah katanya ustadah punya tepinnya oh ada ustadah kita jadi bareng-bareng ya oke jagung J A G U N G jagung dibakar direbus digoreng enak itu dia jagungnya nah kegiatan hari ini kita ada tugas ustadah tugasnya tadi sudah ya iya agar biasanya pergiatannya yang pertama tadi apa melakukan percobaan dengan bahan jagung terus kedua anak-anak silahkan nanti kan jagung itu ada biji-bijinya iya segera iya segera biji-bijinya itu silahkan anak-anak menyusun kata jagung menusun kata jagung dari biji-biji berarti disusunnya menggunakan biji jagung itu lah kegiatan hari ini untuk selanjutnya kita mau mengenal pembiasaan hidup bersih dan sehat yaitu mencuci masker teman-teman semua punya masker silahkan dicuci masker kain yang sudah kotor anak-anak dicuci dibersihkan jangan lupa dijemur itulah pembiasaan hidup bersih dan sehat hari ini ini ustada hari ini cukup sekian oke selalu disampaikan orang-orang anak-anak juga bisa melaksanakan insya Allah pasti bisa sebelum ustada tutup kegiatan pembelajaran hari ini jangan lupa di rumah selalu menjaga kebersihan dan kesehatan selalu sesering mungkin melakukan mencuci tangan sebelum dan sesudah kegiatan jangan lupa ketika teman-teman keluar rumah jangan lupa biasakan memakai masker dan jangan lupa ada batuknya juga ya oke terus menjaga jarak oke mungkin datu standar cukup sekian terima kasih semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati